Lembaga Permasyarakatan Perempuan Manado yang berada di Kota Tomohon menggelar kegiatan pelatihan serta simulasi tangkap bencana. Kegiatan ini dimaksud untuk terselenggaranya proses mitigasi bencana pada Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2B Manado. Hal ini juga masuk dalam perencanaan aksi perubahan dengan tema Belfort Danger L. Prado di lapas perempuan kelas 2B Manado. Dalam upaya melaksanakan mitigasi bencana pihak LPP memasang panik batan alarm atau blok hunian lapas perempuan kelas 2B Manado. Hal ini pun diharapkan meningkatkan pemahaman warga binaan permasyarakatan terhadap kondisi potensi bencana. Pelaksanaan kegiatan ini pun dibuka secara langsung Kadif Pas Kemenkumpaham Sulut Arismunandar yang dipimpin Kepala LPP Manado Olgi Rambi. Kegiatan ini turut bekerjasama dengan pihak BPPD serta Satpol PP dan Damkar Kota Tomohon. Jadi inovasi ini untuk meminimalisir terjadinya kebakaran walaupun sudah ada tidak ada korban jiwa. Jadi meminimalisir korban jiwa, harta maupun benda. Kemudian harapan kami ini dapat dikembangkan tidak saja sebagai inovasi terhadap bahaya kebakaran tetapi juga hal-hal lain. Karena di Tomohon ini kan sering terjadi bencana gempa. Jadi mungkin perlu juga dikembangkan terkait dengan SOP-nya, tempat-tempat bagaimana para warga binaan itu supaya lebih aman. Nah di sini tentunya kami sangat bersyukur karena inovasi baru ini yang harus kita munculkan untuk salah satu deteksi dini di setiap lapas manapun. Agar supaya warga binaan cepat tanggap dengan adanya bencana termasuk kebakaran. Nah itu harus cepat diatasi dan cepat dievakuasi tentunya dengan alat ini. Ini inovasi baru yang sudah dibuat oleh Ibu Lydia sebagai kasih kantin. Piakan Wilkemen Komamsulut berharap inovasi yang dibuat pihak LPP Manado ini bisa diikuti steker lapas atau rutan lainnya.